Selamat datang kembali di Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali kali ini bersama S2 Ernestu. Oke kita habis nobar timnas LF Reaction ya. Nadi ada timnas U23 dan akhirnya memang sudah sampai disinilah langkah kita gagal kolimpiade nyaris. Tapi biar bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada Garuda Muda. Karena kita sudah diberikan ataupun pernah dikasih kebahagiaan yang saat luar biasa sama mereka. Dan sekarang ketika dalam kondisi kalah ini kita bantu mereka untuk bangun kembali, bangkit kembali bersama-sama. Jangan membuli, kritik boleh tapi jangan membuli sampai yang bisa dibilang tidak rasional ya. Ini kalau saya sedikit nyinyir ya, kalau saya nyinyirin netizen gitu. Mereka menyerang membuli siapapun itu. Kalau ketemu pengen timnas ngajak foto kok. Iya pasti. Sebenarnya ngajak foto. Pasti. Jadi tolong ini sebenarnya ini sedikit melenceng dari bahasan timnas ini kepada orang tua yang anaknya sudah pegang smartphone gitu. Edukasi terhadap itu penting. Dan kita sudah banyak kasus yang kasus viral menghina apa ternyata didatengin pihak berwajib ternyata orang tua gak tau anaknya melakukan itu. Dan itu sebenarnya kan sama dengan yang dikhawatirkan banyak hal ya tentang pembulian-pembulian ini. Dan yang pasti Garuda Muda sudah sampai di level yang terbaik ya sejauh ini. Mungkin pencapaian sejak 96 ya kita. Kita kan belum pernah lalu-lalu ke era tim U23 di Goli Biade Putra kan siapa bola putra. Tetapi ini kualifikasi paling bagus ya dari sejauh ini dari 96 gitu. Jadi apapun ini progres bagus silahkan kritik. Cuma kita juga saya yakin PSSI dan tentunya Sintayong dan tim tekniknya PSSI akan melakukan banyak evaluasi yang akan dilakukan. Karena tidak berhenti di sini. Benar. Nah berkaca dari lagam lawan Jinya sendiri kalau menurut gue Jinya ternyata tidak sehebat seperti yang kita gambar. Ini yang gue lihat dari segi permainan di atas lapangan ya sayangnya sih memang sayangnya banget ya. Kitanya juga mungkin tidak terlalu perform seperti yang mungkin terakhir kita perform banget itu ya peak performannya di lawan Korea Selatan. Waktu perempat final. Dan ketika lawan Jinya ini terlihat banget para pemain sudah benar-benar kelelahan. Walaupun ada istirahat sekitar seminggu ya tapi beberapa pemain sudah kaki-kaki berat sudah di atas menit 60 atau 65 tuh gue lihat tadi di pertanyaan tadi tuh ya berat benar kaki-kakinya memang udah benar-benar udah kecapekan. Ya fisik mental sudah sangat di titik terbawah mungkin ya. Tapi yang pasti kalau dilihat ngomong dari pertandingan lawan Guinness sekarang sebenarnya Guinness sebenarnya secara pertandingan ketika men-pressure kita tidak terlalu ketat pressurnya. Iya ketika di-pressure kita ketika be-build up serangan jarak kita dengan pemain mereka terlalu dekat. Terlalu dekat. Dan itu mungkin faktor lelah, faktor letih itu bisa jadi bagian dari itu gitu. Iya jarak antar pemain kita. Terus kalau tadi kalau misalnya pada saat nyerang tidak terlalu klinis, tidak klinis bahkan menurut gue karena beberapa pulau emas juga mereka konversi menjadi gol. Tapi pada saat mereka ditekan pun panik sebenarnya. Sayangnya itu tadi lagi-lagi kita memang ya udah itulah memang kita tidak bisa juga memanfaatkan itu yang akhirnya yaudah kita harus menerima kekalahan ini hanya dengan satu penalti. Penalti dan itu pun counter attack yang memang menyesalan kita ya. Iya menyesalan kita kan ada tiga pemain lawan melahannya lawan dua dan Witan, kalaupun Witan ngambil dia pemain yang diambil itu di luar kotak, kemungkinan di kartu merah. Kalau diambil di dalam ya buktinya penalti. Tapi yang menarik adalah ketika penalti kedua pelanggarannya yang sempat agak ada kontroversi sampai Sintayong di kartu merah itu juga agak 50-50 sebenarnya dan Hernando kembali jadi... Pelawan. Tapi memang itu kena bola sih kalau gue fix kena bola, tegas banget itu kena bola duluan. Jadi memang kena bola dulu baru apa namanya dia jatuh dan kenanya kena bola gitu dan yaudah memang ya sudah lah itu sudah terjadi. Jadi yang penting sekarang adalah menetap ke depan, ke depannya seperti apa kalau menurut gue sekarang PSSC juga sudah harus bisa mengantisipasi. Mengantisipasinya dalam hal apa memang ada beberapa pemain diaspora yang sekarang sedang direkrut lagi kan. Tapi selain itu juga harus membangun fondasi yang lebih kuat di tataran yang lebih penting yaitu di usia dini sebenarnya. Kompetisi usia dini harus segera bergulir lagi secara teratur ya maksudnya gitu yang berjenjang gitu. Nah ini yang paling penting sebenarnya memberikan wadah kompetisi sebanyak mungkin kepada pemain muda kita sehingga regenerasi kita gak pernah habis gitu loh. Jadi persoalan yang sudah diungkapkan Sintayong adalah kedalaman... Kedalaman squad, betul. Kedalaman squad dan kelihatan sekali ketika lini belakang kita ada dua pemain tidak bisa kelihatan sekali. Tapi balik lagi Rais tadi mengatakan kompetisi usia dini ditingkatkan. Kalau saya justru selain kompetisi usia dini ditingkatkan adalah kualitas Liga 1, Liga 2. Nah nanti mungkin selanjutnya saya gak ngomong langsung tapi selanjutnya Liga 3 harus di standarnya itu juga harus jelas. Dinaikkan. Iya standarnya juga harus jelas karena gini kita tahu kita ngomong Liga 1 sajalah. Liga 1 juga masih banyak beberapa hal yang menurut saya agak-agak kurang. Dan ketika beberapa pemain yang dibutuhkan ternyata agak sedikit jumlah. Artinya kompetisi ini masih ada beberapa hal yang jauh dari harapan. Itu penting. Musim depan kabarnya ada gosip katanya pemain asing 5 plus 2 gitu. Habarnya ada seperti itu. Entah seperti apa. Liga 2 kabarnya menjadi 3 pemain asing gitu. Nah ini menurut saya juga harus dikoreksi lagi kalau memang ini akan digulirkan alasannya apa. Dan balik lagi kalau misalnya pemain lokal ini sedikit melebar ya. Sorry sedikit melebar. Kalau misalnya pemain lokal katanya terlalu overpriced ya diterapkan kebijakan yang bisa menurunkan itu. Karena kita lihat based on timnas terutama squad U23 memang ada beberapa pemain yang tidak beda jauh dengan pemain-pemain diaspora. Tetapi beberapa pemain juga jauh dari terutama kita kalau ngomong teknik itu bukan ranah kita ya. Tapi ketika ada omongan dari STI, cara komunikasi di lapangan. Artinya hari ini kan soal mental kan. Dan ini menurut saya juga penting. Karena ini peningkatan dan mulai di level kompetisi itu juga harus ditekankan. Iya benar. Itu sih komunikasi di lapangan memang benar. Itu yang mungkin harus bisa dilakukan ataupun dibunuh sama pemain lokal kita ya. Oleh pemain yang memang berkompetisi di dalam negeri gitu. Dan sekali lagi ya kita gak mendeskiditkan mereka. Iya betul. Kita gak mendeskiditkan mereka. Tapi memang dengan adanya prestasi timnas seperti ini kita harus menaikkan standar lagi gitu. Baik itu dari timnasnya sendiri, pemainnya sendiri ataupun kompetisinya kita. Sehingga bisa mengikuti terus. Karena ini kan harus berjalan terus kan. Karena ini juga bisa dibilang para pemain ini adalah para pemain masa depan. Pasti panjang mungkin sekitar 10 tahun lagi masih bisa diandalkan. Ya bila mereka ini tetap bisa konsisten bertahan bahkan bisa berprogres ya. Asalkan dapat wadah yang baik. Betul. Itu kan sebenarnya. Kalau gak dapet wadah yang baik juga kan. Makanya. Bisa jadi bakat ini yang sudah mulai muncul tapi lagi sebelum berkembang lagi jatuhnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di kompetisi lokal misalnya. Itu harus mulai dikikis. Wasit juga harus benar-benar tidak hanya sekedar verifikasi tes biasa. Tapi juga dites dengan sangat kompeten. Karena sebenarnya dari jumlah wasit sifat kita. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke mana ke sekarang menurun jumlahnya. Artinya berarti kan memang secara kualitasnya DM wasit kita turun dong kualitasnya itu. Terus kita lihat klub-klub juga harus lebih serius lagi. Klub-klub harus juga berpikir bahwa mereka menghasilkan bisa menuju walaupun masih jauh industri sepak bola. Tapi menghasilkan pemain dengan sendiri punya akademi segala macem. Memikirkan training, ground segala macem. Itu lebih penting dibandingkan hanya sekedar mereka mengguar dengan kewajiban. Ketika harus ada EPA yang sering kita bahas ya. Dengan Bang Yuki kita juga sering bahas dari EPA. Ternyata cuma sekedar bikin aja bikin tim. Bukan bikin klub. Ini klub gitu. Jadi pengelolaan itu overall juga akan berpengaruh. Dan balik lagi muaranya semua timnas. Dan saya masih pegang ngomongannya Pak Ete ya. Bahwa mulai selanjutnya akan lebih banyak intervensi di Liga. Iya betul. Kita tunggu aja. Kita tunggu Pak Ete seperti apa. Karena kalau ngomong timnas. Kita mungkin ke depan yang paling dekat adalah Jujuni ya. Iya betul. Dua pertandingan terakhir kualifikasi putaran kedua. Kita dua kali imbang aja. Punya peluang ke fase selanjutnya. Paling nggak satu menang lawan Filipina masa nggak menang sih. Menang lah. Dan lainnya di Jakarta semua. Iya ya mudah-mudahan. Ya pasti sih gue optimistis bakal lolos ke putaran ketiga. Nah di putaran ketiga ini ya akan paling gue nantikan. Karena kita akan melawan tim-tim besar lagi di Asia. Ya tentunya dengan materi pemain yang juga bertambah. Dengan ada pemain di Espora yang baru. Ya tentunya ini akan menjadi sebuah yang gue nantikan sih. Kita nantikan lagi bagaimana keeper dari timnas kita yang mudah-mudahan membawa kebahagiaan lagi dan membawa prestasi lagi buat kita kan. Sebenarnya itu. Termasuk ke depan ini tim Nas ini entah di level usia apapun ya. Terutama 23, di bawahnya 20, 17. Ini menurut saya juga harus punya dua tim ya. Dalam artian yang persoal kedalaman sekuat itu. Jadi harus ada dua tim yang bisa dikatakan. Setara kualitasnya. Ya tim cadangan dan tim starter itu nggak jomplang gitu. Dan itu kalau di tim senior sih saya agak-agak tidak terlalu worry ya di level itu gitu. Kalau kumpul semua terutama di level apa namanya. Di level FIFA Match Day misalnya atau agenda FIFA. Itu kita nggak ada masalah. Kita bisa pulang semua. Tetapi di ide yang lain kita juga harus berikan. Karena apapun akhir tahun ini juga ada piala FF atau ASEAN Championship namanya sekarang. Dan itu menurut saya itu juga menurut saya masih penting untuk kita mencari. Karena kita belum pernah juara di situ juga. Dan lalaupun mengandalkan pemain-pemain dari Liga Luka karena itu bukan agenda FIFA. Dau Jahari, PSSI, PT LIB juga punya plan ya untuk menuju itu. Jadi menurut saya semua itu penting. Semua itu penting dan walaupun sekarya prioritas itu dipilih ya. Tetapi menurut saya itu juga harus dipikirkan. Nah balik lagi ke soal kedalaman squad dan segala macamnya. Tadi persoalan itu memang apa ya. Saya melihat tim yang U23 ini dengan berbagai macam kondisi ya. Termasuk ketika Justin Hoefner tidak bisa main lawan gini ya. Elkan Bagot masuk Dewangga segala macam. Itu menurut saya pilihan-pilihan. Tapi kan pilihan itu tidak terlalu banyak. Nah ke depan pilihan terbatas gitu. Nah gue jadi ingat baru-baru ini England C, timnas Inggris C lawan Nepal. Nah sekelas timnas Inggris ini nundurin tim C ini memang ada dalam langkah hubungan kedua negara. Kalau gak salah hubungan diplomatik. Jadi memang itu salah satu mungkin standarisasi kita bisa sampai bikin sampai tim C paling. Nah itu kan dan tim C-nya itu bisa bersaing dengan levelnya Asia-nya memang masih Asia Tengah ya Nepal. Tapi kan apa namanya ini membuktikan bahwa mereka secara kualitas memang oke gitu loh. Untuk kedalaman squadnya ya gak perlu pusing ya. Inggris ya mudah-mudahan Indonesia yang penduduknya lebih banyak. Harusnya bisa seperti itu apalagi ditambah lagi nanti kita akan mencari pemain-pemain keturunan gitu. Ini mudah-mudahan ya kedalaman squad kita bisa bertambah. Dari baik dari kompetisi lokal maupun nanti dari diaspora itu sih yang terpenting. Itu sih. Oke udah kita bahas ya sekali lagi terima kasih apresiasi juga buat tim Nasu 23. Baik itu untuk pemain, pelatih, ofisial tim terutama juga. Supporter. Supporter apalagi luar biasa banget karena yang mendukung langsung ya. Ini sangat luar biasa sekali perjuangan mereka juga patut kita acungi jempol, patut kita apresiasi. Terima kasih banget. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan dukungan yang positif dan tim Nas kita bisa terus berprestasi. Yes. Oke dah. Demikian berakhir pula untuk edisi Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow selalu akun sosial medianya dari Skor Indonesia. Baik itu di X, Instagram, TikTok maupun Facebook dan juga di subscribe Youtubenya. Kita juga ada di noise. Kita ada di noise dan kalau teman-teman nanti setelah ini pengen yang dibahas di Discord apa? Kirim aja di kolom komentar apa yang teman-teman pengen bahas. Karena ini kebetulan kompetisi 31 sebentar lagi setelah championship habis. Bahas aja atau kalau teman-teman baca skor ID tolong dong bang ini dibahas. Yang pasti kita komplit di sepak bola nasional. Oke dengan begini gue Rasa Tnan. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati.